ya berikut ini untuk pengujian inverter siap pakai box panel versi 24 volt 2.2 sebelum kami kirim kemudian disini untuk nomor pesanannya ya langsung saja kita akan mengujinya disini kita bisa lihat untuk tampilan dari box panel untuk display disini terdiri dari LCD digital dan KWMeter kemudian kita akan lihatkan untuk dalam box panel kita buka untuk kontennya disini kita bisa lihat tampilan dari box panel disini terdiri dari trafo kemudian untuk kit ada disini untuk MCB baterai negatif untuk MCB AC output untuk pan ada 3 di bawah ada 2 kemudian di bagian kit ada 1 untuk switch on off berarti di bawah disini ya kemudian kita akan mengujinya disini untuk yang pertama kali disini akan saya nyalakan di MCB baterai negatif kemudian untuk AC outputnya juga akan saya nyalakan ya untuk switch ada di bawah disini saya nyalakan juga tampilan dari inverter disini sudah menyalakan untuk tampilan dari LPD dan KWMeter pada saat kita akan mengujinya untuk yang pertama kali disini akan saya ujikan untuk LPD digital ini disini ada S2 dia untuk settingan kembali on kemudian untuk S1 nya dia untuk settingan batas bawah cara merubah atau menyetting saat mudah kita tinggal tekan tombolnya seperti ini sampai berkedip ya setelah berkedip disini kita bisa tambah maupun kita turunkan sesuai dengan keinginan dari customer untuk S2 akan saya setting di posisi 24,5 nanti bisa disesuaikan ya setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan untuk S1 nya juga sama kita tinggal tekan tombolnya seperti ini setelah berkedip kita kita bisa kurangi maupun kita tambah sesuai dengan keinginan dari customer untuk S1 nya di posisi 21,5 nanti setelah berhenti berkedip tandanya sudah tertimpan ya disini kemudian akan saya ujikan untuk tegangan awal di posisi 26,6 nanti kemudian akan saya turunkan untuk melihat settingan batas bawahnya ya disini off kemudian akan saya naikkan untuk kembali on nya ya disini kembali on kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji beban ya disini untuk MCB akan saya nyerahkan MCB baterai ya kemudian untuk pengujian beban kali ini saya menggunakan beban pemanas dan menggunakan beban blower untuk yang pertama kali akan saya nyerahkan dengan menggunakan beban pemanas untuk tambahan beban kita bisa lihat di bagian kawih materi ini ya 100an rupiah disini beban mencapai 300an rupiah tambah lagi disini beban mencapai 600an rupiah ya ketika menggunakan beban memanas beban mencapai 1200an rupiah akan saya ubah dengan menggunakan beban blower ya beban mencapai 1400an rupiah tambah lagi menggunakan memanas 1600an rupiah ya disini mencapai 1800an rupiah ya disini mencapai 1800an rupiah bukan mencapai 2000an rupiah bukan mencapai 2000an rupiah bukan mencapai 2100an rupiah disini mencapai 2200an rupiah kemudian inverter akan overrenak ada kemudian setelah beberapa titik inverter akan hidup kembali kemudian untuk yang selanjutnya kita akan usahkan untuk sensor sungguhnya disini kita bisa lihat disini ketika suhu naik ada fan berputar di bagian kit 1 dan di bagian bawah ada 2 oke cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim terima kasih 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 terima kasih